Ormas keagamaan disana Saya jamin Yang masang itu Terus dikasih tulisan Masjid Jami Aktaqwa Misalnya gitu kan Wah yang masang itu hilang kepalanya Salam sejahtera bagi kita semua Kembali dengan saya di channel ini Pada kali ini Saya membahas seorang ustad Yaitu Ustad Agusta Ustad ini ia membahas terkait dengan Peristiwa dan kejadian Yang terjadi di Cianjur Yaitu kait dengan Bantuan gereja Dari GRII yang Dicopot oleh Oknum dan kelompok tertentu Jadi ustad ini Menanggapi hal-hal yang Sudah terjadi disana menurut saya Tanggapan dan juga Hal-hal yang disampaikan oleh Ustad Agusta terkait dengan Pocopotan Label gereja GRII disana Dan orang ini adalah Sebagai provokator Di dalam kejadian ini Oleh karena kejadian itu Ia mengungkapkan sebuah narasi Yang menurut saya Kurang tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap masih membahas Berkaitan tenda yang di Sobek label namanya Atau stikernya Ini terkhusus untuk Para kadrun-kadrun liberal ya Begini saja Sederhana Coba Masalah ini dibalik ya Jika kejadian ini terjadi di Papua Tau-tau Ada Musibah disana Terus kita Pasang Tenda ya Tanpa Koordinasi dengan Aparat disana Tanpa koordinasi dengan Mungkin Ormas-ormas disana Ormas keagamaan disana Saya jamin Yang masang itu Terus dikasih tulisan Masjid Jami Aktaqwa Misalnya gitu kan Wah yang masang itu Hilang kepalanya Saya jamin deh Saya jamin disana Terus Kira-kira apa yang kalian lakukan Kalian ini kan dibayar Hanya untuk Menghinakan Islam Memang kalian ini Kadrun-kadrun liberal itu Orang-orang yang gak malu Gak tau malu Ya Harusnya kalian malu Dengan jidat kalian sendiri Saya lihat Di Youtube itu Bicaranya itu Udah gak pake otak lagi Ketawa-ketawa gitu ya Memang udah pada gila kalian ini ya Ngetawain saudaranya sendiri Gak apa-apa Saya orangnya juga realistis Kalau memang itu salah Cuma masalahnya kan harus dirunut Dicari Dijelaskan Diobservasi Kalian ini tidak Karena ini asal nyabla aja Saya curiga Kalian ini sama kaum tisu toilet Sering diajak makan bakso kali ya kali Ya Jangan-jangan baksonya bakso babi lagi Ya Jadi kalian ini Mulut-mulut kalian ini haram semua ya Busuk Mulut kalian Hati kalian tuh busuk Ya hanya yang dicari itu Yaitu Pragmatisme Keuntungan pribadi Keuntungan pribadi Saya gak yakin Kalau kalian gak mendapat apa-apa Minimal ya diajak makan Duduk semeja Ya Salam tempel Terlalu kalian ini ya Coba Apalagi di Tolikara itu Kalau gak lepas disana Lehernya yang masang Disini masih Masih baik lah Kita peringatkan Bahwa itu Sebetulnya Tidak Pantes ya Pantesnya itu apa Itu tadi Ya Jangan celonong boy Ada aturan Rangkul pemerintah Ya Rangkul lembaga-lembaga Yang ada Enggak kalian Pengen dulu-duluan Kesana Ya Dan misi kalian kan Tetap berjalan itu Amanat akun itu Nah yang geblek ini kan Kadrun-kadrun liberal ini Cocotnya sudah Ditempel pakai angpo kali ya Cocotnya sudah cocot Cuan-cuan-cuan-cuan Doakanlah Semoga Mules-mules perutnya Para Kadrun-kadrun liberal ini Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wakbar Ustadz Agustad ini Ia membuat pengendayaan Terkait dengan kejadian terjadi Di Cianjua Di dalam pengendayaan Ustadz Agustad Seakan-akan Orang Kristian yang ada di Papua Ketika mereka mengalami musibah Lalu ada Agama lain yang Memberikan donasi atau bantuan Lalu dikasih label Tanpa mengkonfirmasi Pada ormas-ormas agama disana Maka Agustad berkata Orang yang masang label itu Pasti hilang kepalanya Di dalam narasi ini Yang pertama Agustad mengindikasikan Bahwa orang-orang Kristen yang ada disana Adalah orang-orang yang Jahat Yang benci Dan yang menolak bantuan Dan yang kedua Ustadz Agustad Menggeneralisasi Orang-orang Papua Itu artinya Bahwa kok Agustad ini Menuduh orang Papua Untuk berbuat kejahatan Maka hati-hati Dalam berbicara Pak Agustad Kalau orang Papua Dengar Pernyataan ini Bisa-bisa mereka Marah kepada Anda Saya percaya Orang-orang Kristen Papua Tidak seperti itu Jika mereka Mengalami Musibah Bahkan mereka Mereka bersyukur Dan berterima kasih Atas bantuan Dan donasi Yang mereka terima Misalnya Jikalau ada Dari tanah Jawa Tanah Jawa Memberikan donasi Kebanyakan disana Pasti orang-orang Yang ada di Papua Dan bahkan Orang-orang Kristen Yang ada di Papua Mereka pasti Mensyukur Dan berterima kasih Dan mereka berkata Sungguh luar biasa Sudara-sudara kita Yang ada di Jawa Mereka berdui Dengan kita Mereka berdui Dengan Keberadaan kita Itu Anda salah Kalau Anda mengklaim Terkait dengan Ormas Apa kaitannya Bantuan dengan Ormas-ormas Mengapa harus Koordinasi lagi Kepada ormas-ormas Yang ada disana Tidak perlu Karena pemerintah Ada di Jawa Itu yang bertanggung jawab Terhadap lingkungan Dan juga Anggota masyarakat Disana Ada Pemerintah desa Jadi kalau ada Bantuan Atau donasi Yang diselurkan Tentu Berhadapan dengan Pemerintah desa Bukan kepada Orang-orang Atau Ormas-ormas Yang ada disana Begitupun juga Di Cianjur Pak Ustaz Tidak perlu Didatangin Menghadirkan Ormas Disana Cukup Cukup Pemerintah desa Yang ada di Cianjur Saja Yang dipanggil Yang berhadapan dengan Yang memberi bantuan Atau donasi Jadi anda salah Dalam hal ini Anda memprovokasi Sebuah keadaan Sudah keadaannya Rumit Maka anda Jadi kompor disana Pernyataan ini Narasi anda ini Provokasi dan Kompor Untuk Memecabelah Bangsa Dan juga Memecabelah Antara umat beragama Pak Ustaz Menurut saya Pernyataan anda ini Cukup Meresahkan Bertobatlah Jangan Pupuk Rasa dengki Benci Terhadap orang Kristen Itu yang pertama Yang kedua Ustaz ini Mengklaim bahwa Gereja yang memberikan Bantuan Di Cianjur Kemarin Ada Motivasi lain Dengarkan ini Pak Ustaz Label gereja itu Dipasang Bukan Semata-mata Dilakukan Untuk Mengkristianisasikan Orang-orang Yang ada di Cianjur Bukan Pak Ustaz Itu dipasang Adalah sebuah Dokumentasi Dembaga Dan bantuan Yang Dibagikan oleh Gereja GRI Di sana Adalah Sebuah Pemberian Yang Tulus Dan ikhlas Tanpa Ada Motivasi lain Sebagaimana Yang ada Maksud Di dalam Narasi Anda Seakan-akan Gereja GRI Yang mengambil Bagian Di dalam Memberikan Donasi Ada maksud Ada motivasi Lain Disini Tidak ada Motivasi Lain Selain Gereja Memberikannya Untuk Donasi Bantuan Dengan Dengan Keikhlasan Serta Gereja Mengambil Bagian Empati Terhadap Sebenarnya Kita Yang Kena Musibati Cianjur Jadi Apa yang Dirasakan Oleh Cianjur Maka Gereja Mengambil Bagian Ikut Merasakan Juga Makanya Gereja Memberikan Donasi Perlu Untuk Diberikan Label Supaya Lembaga Tahu Bahwa Donasi Yang Dia Berikan Sudah Sampai Kepada Objek Atau Kepada Mereka Yang Mengalami Musibat Jadi Dalam Hal Ini Anda Salah Pak Ustadz Jika Anda Berkata Bahwa Ada Motivasi Lain Atau Dengan Kata Lain Meng Kristianisasikan Orang Orang Yang Bisa Tidak Sekali Lagi Saya Tekankan Itu Tidak Ada Maksud Lain Selain Memberi Dengan Ikhlas Dan Tulus Itu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Ustadz Agusta Mengklaim Bahwa Adanya Misi Yang Dilakukan Oleh Gereja Di Sana Tentu Yang Dimaksudkan Oleh Pak Ustadz Ini Adalah Misi Bahkan Yang Mengklaim Yaitu Amanat Akung Berpikir Lebih Panjang Pak Ustadz Pernyataan Ini Membahayakan Sekali Anda Memberikan Informasi Terkait Persepsi Yang Salah Terhadap Amanat Akung Ketika Orang Mendengarkan Membawa Orang Tersebut Untuk Berpikir Yang Tidak Baik Terhadap Orang Kristian Narasi Ini Anda Bangun Pada Sesuatu Hal Yang Mengarah Orang Yang Mendengarkan Untuk Mbenci Keberadaan Orang Kristian Seakan Akan Oleh karena Amanat Agung Orang Harus Mati-matian Untuk Melakukan Misi Narasi Ini Sangat Sangat Berbahaya Jika Jika Ada Gerakan Gerija Seperti Ini Kedepan Maka Dianggap Gerakan Kristianisasi Sesuai Dengan Narasi Yang Ada Bangun Maka Sekali Lagi Pak Ustadz Agustan Hati-hati Kalau Bicara Yang Terakhir Di Dalam Bantuan Tidak Perlu Dikasih Tau Oleh Ormas Apa Kaitannya Dengan Ormas Tidak Ada Pemerintah Memberikan Bantuan Kepada Orang Yang Kena Musibah Ngapain Ormas Cukup Orang-orang Yang Bertanggung Jawab Seperti Orang-orang Yang Bekerja Di Dalam Pemerintahan Desa Itu Yang Bertanggung Jawab Di Sama Tidak Ada Tanggung Jawab Ormas Ini Sesuatu Hal Yang Tidak Elok Yang Tidak Baik Bahkan Narasi Anda Narasi Yang Anda Bangun Ini Narasi Yang Konyol Dan Video Ini Menjadi Berkat Untuk Kita Semua Jangan Berlena Dengan Kata-kata Pak Ustadz Ini Kata-kata Pak Ustadz Ini Di Dalam Cuplikan Video Itu Adalah Tidak Lebih Daripada Mem Memprovokasi Keadaan Tuhan Yesus Sumber Kata Kita Semua